Intro Argentina sudah dipastikan lolos ke piala dunia Qatar Di balik lolosnya Argentina ke piala dunia Ada baiknya kita mengetahui pemain muda Argentin yang kualitasnya sudah mendunia Untuk itu, simak video ini sampai selesai Dan bantu subscribe channel ini Agar kami bisa terus memberikan informasi piala dunia kepada kalian semua Salah satu nama dari wonderkid yang diikut sertakan Argentin di piala dunia 2022 nanti, memiliki potensi dan skill bermain yang membuat Lionel Messi kepincut untuk bermain satu klub dengannya Lalu siapa saja wonderkid yang akan tampil bersama Argentin di piala dunia 2020 mendatang Pertama, Alejandro Garnacho pemain muda yang bersinar di Manchester United ini Mulai jati sorotan ketika gol perdananya menjebol gawang Everton di ajang Eiffel Cup Selain itu, dirinya juga menyumbangkan satu gol untuk mengantarkan setan merah ke babak semifinal Berkat prestasinya yang gemilang, dia dipanggil pelatih Argentin untuk ikut bergabung bersama timnas senior Argentini Di kualifikasi piala dunia kemarin Kedua, Mase Sal pemain muda yang saat ini membela Juventus telah diperhitungkan dalam skuad Argentin senior pada Januari tahun 2020 lalu Dia telah bersinar bersama klub berjuluk Nyonya Tua pada musim 2020-2021 lalu Atas gol perdananya di U23 Seri C Gol fantastisnya juga disumbangkan untuk kemenangan Juventus atas Chelsea pada gelaran Premier League tahun lalu Sejauh ini, pemain berusia 18 tahun tersebut telah mengemas 5 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan Matias disebut-sebut memiliki gaya bermain mirip Angel Di Maria dengan teknik dribbling yang kerap memberi asis dan juga beringas dalam mencetak gol Namun kegemarannya bermain di area kanan lapangan Lebih mirip disebut seperti Lionel Messi yang membuka ruang dan pandai dalam tendangan bebas Dipanggil pelatih Scaloni pada November lalu Wonder Kid ini juga kembali dimainkan pada Maret tahun 2022 lalu Untuk bergabung dengan Argentin di babak kualifikasi Kemungkinan besar Matias masuk timnas Argentin untuk piala dunia Qatar nantinya Ketiga, Thiago Gralnik mencatatkan namanya sebagai pemain terbaik dalam turnamen internasional 16 di Portugal pada 2018 lalu Thiago Gralnik disebut-sebut bakal tampil di Qatar bersama Argentin Tergabung di Villarreal pada 2020 lalu dan telah terlibat dalam 9 pertandingan Keempat, Luka Romero Pemain muda yang telah mencatatkan namanya dalam sejarah waliga Spanyol Sebagai pemain termuda yang terlibat di dalamnya Mempunyai kemampuan begitu lincah Dan teknik permainannya yang visioner Membuat Lazio berkenginan segera menyegel pemain muda berbakat ini Kabarnya Luka Romero dilirik oleh PSG atas saran dari mega bintang Lionel Messi Pertemuan pertama keduanya pada November lalu Ketika pemain muda ini memperkuat Argentin di babak kualifikasi Gaya bermainnya hampir mirip Messi Dari cara menggiring si kulit bundar Dia juga memiliki kemampuan dalam mengeksekusi tendangan bebas Messi berharap Romero bisa menjadi pemain bintang nantinya Romero berpeluang besar dibawa ke Qatar oleh pelatih Argentin Sebelumnya Romero dipanggil pelatih Argentin di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin Semoga 4 wonderkate Argentin ini dapat memberikan kontribusi yang positif Untuk timnas Argentin di Piala Dunia Qatar nantinya Terima kasih sudah berkunjung di channel ini Berita bola yang kami sajikan ini diambil dari sumber terpercaya Bantu subscribe channel ini Agar kami selalu ada untuk kalian semua para bola mania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax